Dengan menggunakan life jacket serta jerigen 20 liter, dua orang awal kapal bertahan di tengah laut setelah kapal mereka terbalik akibat dihantam ombak tinggi. Kejadian itu bermula saat keduanya bertolak dari Kabanya Timur Bumbana. Namun saat berada di sekitar perairan Tanjung Mandongka, Buton Tengah, kapal mereka dihantam ombak hingga mengakibatkan kapal tersebut terbalik. Kedua korban berusaha meninggalkan kapal dan berenang menyelamatkan diri dengan menggunakan life jacket dan jerigen ukuran 20 liter. Kedua korban berhasil ditemukan antara perairan Mandongka dan Bone-Bone atau berjarak sekitar 1,85 mil dari arah barat dermaga Satuan Polair Bau-Bau. Satu buah longgut terbalik di perairan Bau-Bau dengan POB dua orang. Nah longgut ini ditumpangi dua orang yang berangkat dari Kabanya Timur pada kurang pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah dengan tujuan Bau-Bau. Namun di tengah perjalanan POB tersebut atau longgut tersebut dihantam oleh gelombang yang tinggi sehingga terbalik dan keduanya terhempas dari longgut tersebut. Ya satu POB, salah satu POB memang sebagai nelayan namun pada saat terjadi kecelakaan ini bukan dalam rangka mencari ikan namun ingin mengunjungi keluarganya yang berada di Bau-Bau. Ya Alhamdulillah kedua korban yang sedang terapung dengan menggunakan alat apung light jacket dan juga berpegangan pada jerigen berhasil ditemukan pada pukul 00.45 oleh Tim Sargabungan dari Basarnas maupun Polair Road. Dengan menggunakan speedboat milik Polair ditemukan pada kurang lebih 1,85 nautical mile arah barat dari dermaga Polair Bau-Bau. Dan korbannya di bawah ke mana nih Pak? Korbannya di bawah ke kantor Polair Bau-Bau. Setelah dilaksanakan pemeriksaan dan keduanya dalam kondisi baik dan sehat, lantas kedua korban diantarkan ke keluarganya yang berada di Bau-Bau. Saat ditemukan, kedua korban dalam keadaan terombang ambing di lautan. Beruntung keduanya selamat dan berhasil dievakuasi ke kantor Satuan Polair Bau-Bau untuk menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim medis. Usai dinyatakan sehat, kedua korban langsung diantar ke rumah keluarga korban yang ada di Kelurahan Kadolomo Bau-Bau. Randi Ardiansyah melaporkan dari Bau-Bau.